Kasus pencurian pemirsa layaknya wanita dengan menggunakan jilbab dan duster. Seorang pria mencuri berangkas sebuah kafe. Uang senilai 5 juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Menyamar mengenakan jilbab dan duster, pria pelaku pencurian berangkas ini mengendap-endap memasuki sebuah kafe di kawasan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Pria yang pernah bekerja di kafe tersebut dengan cepat menggondol berangkas berisi uang 5 juta rupiah. Meski mengenakan pakaian layaknya wanita, namun gerak-gerik dan ciri fisik pelaku rupanya bisa diketahui oleh pengelola kafe. Atas rekaman kamera pengawas CCTV, pria tersebut kini ditahan di Mapolres, Tabel, Semarang. Mereka ini merupakan mantan karyawan dari kafe di mana TKP itu terjadi. Jadi pada saat saudara Agung Wahyu Bukwi Jolno yang sebagai kasir akan memulai kegiatan bekerja dan kemudian mengecek berangkas, ternyata berangkas tersebut sudah hilang. Atas perbuatannya, tersangka yang nekat mencuri akibat terlirid utang itu terancam hukuman 4 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.